Pertemuan kemarin sebetulnya tujuannya itu. Nah kemudian dengan foto yang mungkin menarik itu, langsung diasumsikan ada pertemuan politik dan lain-lain. Tapi sebetulnya tidak ada. Kita hanya menyambung silaturahim, kemudian sekaligus mendengarkan kuliah umum dari Pak Prabowo Subianto sebagai menhan. Gitu. Tapi kenapa yang hadir? Maksudnya empat kementerian ini mungkin ada kelekatan tersendiri kah? Atau seperti apa? Karena kan kita lihat menteri-menteri yang lain gak hadir gitu. Gak ikut dalam pertemuan. Iya, jadi memang Pak Prabowo mengundang secara khusus yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi bukan hanya ada sebetulnya yang mungkin tidak terlihat di foto, ada ketua umum partai lainnya, termasuk selain Pak Erlangga, Petung Golkar, Pak Zulhas Ketumpan, saya sendiri, Petung Demokrat, kemarin juga ada Petung Gelora, Pak Anies Mata, kemudian ada Pak Sefer Kreda Sabana ya, Partai Garuda, kemudian ada Mas Kaisang, PSI, Petung PSI. Jadi sebetulnya memang diundang, karena Kim ini kan yang dianggap akan mengawaki pemerintahan lima tahun mendatang. Sehingga bagus kalau juga memahami secara utuh pokok-pokok pemikiran Pak Prabowo. Ada beberapa hal yang fundamental, yang menjadi kekuatan, sekaligus juga tantangan yang harus kita carikan solusinya bersama. sebetulnya di sana. Jadi kalau ada yang kemudian mempersepsikan sebagai pertemuan politik, karena kebetulan itu ketum-ketum partai, yang kebetulan juga beberapa saat ini menjadi, atau bagian kabinet begitu ya, tetapi sekali lagi itu tujuannya untuk menghadiri kuliah mundial. Mas, tapi... Itu sebetulnya bukan pertemuan politik. Jadi, kami diundang dalam forum, ada namanya eksekutif program, yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan. Kita tahu Unhan itu kan bagian dari Kementerian Pertahanan, karena saya juga dulu salah satu pendiri Unhan. Dan, ketika ada forum eksekutif program tersebut, adalah kuliah umum. Semacam kuliah umum dari Menhan. Pak Prabowo Subianto sebagai Menhan. Nah, kemudian dari peserta yang diundang, termasuk ketua-ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju. Ya, karena yang disampaikan oleh beliau itu, temanya adalah Transformasi Menuju Indonesia Mas 2045. Artinya, visi gagasan besar beliau yang bagus untuk diketahui oleh banyak orang. Tapi bukan dalam konteks kampanye lagi tentunya kan, tetapi bagaimana beliau melihat ke depan, dari sisi pertahanan negara, tapi juga secara komprehensif, bagaimanapun beliau adalah seorang presiden terpilih. Jadi, tentu aspek pertahanannya kuat, bicara sejarah perang dan damai, bukan hanya Indonesia, tapi kemarin dibahas itu sejarah dunia. ada negara yang maju, hebat, kemudian bisa jatuh. Karena pertahanannya tidak kuat. Karena tidak mandiri, tidak berdaulat. Baik dari sisi militer, ekonomi, termasuk pangan, energi, dan sumber daya lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.